Intro Demonstrasi boleh, dalam alam demokrasi, demonstrasi sah-sah saja. Tapi pertanyaan saya, urgensi mengerahkan tidak kurang 10 ribu buruh untuk apa? Nah, apakah tidak lebih baik Mas Said Iqbal yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai melakukan dialog dengan pemerintah atau mungkin dengan Parlemen? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Okbini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 30 Desember tahun 2022, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU tentang cipta kerja. Sebetulnya, PERPU nomor 2 tahun 2022 ini adalah jawaban pemerintah, pemerintah, respon positif dari pemerintah atas putusan makamah agung tentang undang-undang cipta kerja yang kita kenal sebagai undang-undang omnibus. Nah, dalam PERPU ini banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan arahan putusan dari makamah konstitusi. Saya mendengar juga pemerintah juga sudah meminta masukan dari beberapa elemen bangsa termasuk kelompok buruh dan termasuk investor dan kemudian stakeholder yang lain untuk menyempurnakan PERPU cipta kerja ini. Nah, untuk itu pemerintah sudah meyakinkan bahwa PERPU nomor 2 tahun 2022 ini sudah lebih baik mengatur tentang upah minimum, outsourcing atau alih daya, kemudian hak cuti, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau memang dirasakan belum sempurna, apa sih yang sempurna di dunia ini? Apa saja bisa direvisi dan diperbaiki? konstitusi kita yang supersakral pun sudah mengalami empat kali amendement. Di dunia ini hanya kitab suci yang tidak boleh direvisi atau ditambah-tambahin atau diprotes. Nah, ini terkait dengan protes yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya kaum buruh yang dimotori oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang akan menggelar demonstrasi tanggal 14 Januari 2023 di depan Istana Negara. Demonstrasi boleh. Dalam alam demokrasi, demonstrasi sah-sah saja. Tapi pertanyaan saya, urgensi mengerahkan tidak kurang 10 ribu buruh untuk apa? Apakah tidak lebih baik Mas Said Iqbal yang sekarang menjadi Ketua Umum Partai melakukan dialog dengan pemerintah atau mungkin dengan parlemen? Karena perpu ini pada saatnya nanti akan diratifikasi oleh parlemen menjadi undang-undang. Sebelum proses itu berlangsung, mengapa sahabat-sahabat saya kaum buruh tidak melakukan konsultasi? Apalagi Mas Said Iqbal ini kan Presiden Partai Buruh. Kemudian komandan lapangannya, aksi tanggal 14 nanti adalah Buya Faisal. Dialoglah. Bicarakanlah yang terbaik yang mana. Konon ada 9 tuntutan dari kelompok buruh. Diskusikan yang mana. Tapi saran saya satu hal. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tidak sekedar mengatur masalah perburuan. Banyak hal yang lain termasuk investasi. Saya hanya mohon teman-teman buruh untuk berpikir panjang. Untuk Indonesia. Kalau terus kita bergejolak kelompok buruh ini, mana mungkin ada investor asing masuk ke Indonesia. Investor asing akan lebih tertarik pada Vietnam, Kamboja, atau teman-teman lain yang dimana gejolak kaum buruhnya tidak terlalu keras seperti di Indonesia. Saya hanya mohon kepada teman-teman buruh itu untuk lebih meningkatkan kelasnya. Melakukan dialog kepada pemerintah. Ada 9 tuntutan sah-sah saja. Boleh. Yang mana? Bagaimana kita melalui di sini? Toh nanti undang-undang nantikan ada turunannya. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan menteri, masih banyak ruang untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Sahabat Indonesia, hanya sekedar informasi saja. Perpu cipta kerja itu dikeluarkan pemerintah mengantisipasi agar kita tidak kolems. Kita tahu tahun 2023 ini ekonomi global semakin gelap. Konon sekarang sudah 16 negara menjadi pasien dari IMF dan puluhan yang lain antri di depan pintu IMF untuk minta bantuan. Apakah Indonesia mengalami itu? Tidak. Fondasi ekonomi kita kuat. Salah satunya adalah kontribusi kaum buruh juga. Untuk itulah malah kita pertahankan. Kondisi seperti ini sehingga negara kita tidak kolem. Kalau kolem yang rugi itu bukan presiden, bukan elit-elit. Yang rugi rakyat, kaum buruh juga. Jadi saran saya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat buruh untuk berpikir ulanglah, untuk melakukan demonstrasi yang menurut saya akan berakhir sia-sia hanya sekedar mengeluarkan energi, mengeluarkan uang, mengeluarkan semua pikiran dan hasilnya tidak terlalu efektif. Dibandingkan kelompok-kelompok buruh mengetuk pintu pemerintah, entah itu Minko perekonomian atau mungkin mengetuk pintu parlemen untuk melakukan dialog. Sembilan tuntutan itu disampaikan. Mana yang perlu saya kita perbaiki? Atau masih ada peraturan turunannya? Belum lagi demonstrasi besar itu akan mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat luas. Saya tidak ikhlas, saya tidak mau kelompok buruh yang berjuang untuk kehidupan ini diframing oleh masyarakat luas sebagai kelompok pembuat gaduh, pembuat onar. Padahal bukan seperti itu. Jadi ini ketukan hati saya kepada Mas Said Iqbal, Anda sudah menjadi pemimpin partai dan akan berlaga nanti tahun 2024. Kalau Anda ingin mendapatkan simpati dari masyarakat luas, bukan hanya dari kaum buruh, lakukanlah langkah-langkah yang simpatik. Perjuangan buruh itu satu hal yang tetap harus Anda lakukan, tapi menarik simpati masyarakat itu hal lain yang perlu juga dilakukan. Agar perjuangan kaum buruh, suara kaum buruh, keinginan kaum buruh dapat terakomodasi, tapi di sisi lain gerakan kaum buruh tidak mendapatkan antipati dari masyarakat. Sahabat Indonesia dan kaum buruh dimanapun Anda berada, saya mempunyai keyakinan tidak ada niat dari pemerintah, dari Presiden Jokowi untuk menyengsarakan rakyatnya, apalagi kaum buruh yang sudah menjadi sokoguru perekonomian nasional kita. Tapi kan tidak mungkin semua itu 100% seperti yang kita kehendaki. kita jangan memaksakan kondisi ideal. Harus juga mempertimbangkan kepentingan-kepentingan elemen yang lain, pengusaha, investor, atau mungkin konsumen, masyarakat, dan sebagainya. Jadi, jangan perkesan kelompok buruh hanya sekedar menekan memaksakan kehendak, bahwa semua kehendaknya harus dipenuhi. jangan. Saran saya kepada kelompok teman-teman dari kaum buruh untuk mulai menaikkan kelasnya, kelas dalam melakukan aksi. Sekarang ini yang paling penting aksi itu adalah aksi negosiasi dengan pemerintah, dengan parlemen. Itu jauh lebih elegan. Dan tidak mendapatkan antipati dari masyarakat, justru masyarakat akan respek dengan kaum buruh. Jadi menurut saya, marilah. Kita sama-sama menaikkan kelas kita. Bukan hanya kelas demonstran, tapi kelas yang duduk melakukan negosiasi. Kelompok-kelompok buruh diwakili oleh orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat di sana. Mari kita manfaatkan semua sumber daya ini satu, untuk menjaga Indonesia, menjaga negeri kita. Jangan sampai framing terhadap bangsa dan negara kita jelek di mata dunia. Mari kita jaga bersama-sama. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini himbuhan saya kepada sahabat-sahabat saya, kaum buruh yang akan melakukan demonstrasi tanggal 14 Januari 2023. kalau tidak terlalu mendesak, mendingan urungkan saja. Yang paling penting dan paling mendesak adalah Anda atau perwakilan Anda melakukan konsolidasi dan negosiasi kepada pemerintah maupun parlement. sampaikan sampaikan operasi Anda dan minta mereka untuk mendengarkan, tapi saya juga menyarankan mengertilah juga dengan kepentingan kelompok lain atau elemen-elemen yang lain. Tanpa itu, saya kira kita hanya sekedar gaduh tidak ada ujung pangkau. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opinirudi. kita bertemu kembali dalam Opinirudi selanjutnya. Salam Pesatuh Indonesia, Salam Pancasila, saya Rudy Eskamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!